Hai guys, perkenalkan nama gue Cica dan ini temen-temen gue ada Arya, Jona dan Aldi. Halo. Selamat datang ke podcast Beja FKN. Nah, gimana nih kemarin? Luburan lembarannya udah post belum? Seru sih, luburan kemarin gue kayak kenal macet juga, enak sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sih, kalau mulia ikut tuan gue aja. Jadi sampai tempat mulia gue aman. Oh, mantap. Gimana nih kalau dorang? Lu gak berhasil riburan sih, tugasnya ngumpuk semua. Oh, hasil banget deh lu. Gak refreshing nih, gak refreshing. Oke. Nah, karena saat kita ngumpuk semua nih di sini, gimana kalau kita ngelaborolin hal-hal yang berbobot lah ya? Karena kita jarang-jarang kan yang ngumpul kayak gini, ada yang punya ide kan? Saatnya kita ngobrolin apaan? Iya sih, kalau dari gue, mungkin ide kita bahas setelah kita lulus, kita mau jadi apa aja deh. Boleh, kan? Emang apa yang mau jadi apaan sih? Kalau gue sendiri sih, rencananya mau jadi Hakim sih. Tapi masih kamera-kamera gitu. Kalau lu juga? Semuanya ini ya, mau jadi Hakim. Gak betul. Hakim apa betul? Gak betul. Gak betul. Gak betul. Gimana tuh deh kalau lu deh? Kalau gue kayaknya mau jadi notaris deh kayaknya. Peace. Wah gila, notaris. Sebenarnya kalau kita bahas notaris gimana nih? Teman-teman. Boleh. Gue juga kayaknya kurang tahu sih sebenarnya notaris itu apa dan kerjanya ngapain. Kira-kira apa sih kaitannya sama notaris itu kayak gimana. Gue agak nawan sih ternyata itu. Boleh banget sih kalau kita bahas itu sekarang. Ini gue coba jelasin sedikit ya. Kalau dari apa yang gue tahu sih sebenarnya notaris tuh pejabat publik. Pejabat publik. Perpanjang sama pemerintah. Dimana masyarakat tuh kalau mau bikin sesuatu yang crucial atau pokoknya yang penting gitu. Dan itu bisa dibuktikan dengan pengadilan. Itu tuh bisa bikinnya ke notaris. Misalnya kayak misalnya bikin akta otentif gitu. Atau akta bawah tangan yang di legalisir sama notaris. Nah jadi setau gue ya notaris tuh kurang lebih yang pejabat publik lah ya kayak gitu. Berarti notaris tuh pejabat ya. Apakah sama dengan pejabat-pejabat yang kita tahu. Gimana aja menurut gue? Enggak. Jadi beda yang gini. Kalau misalnya notaris tuh beda sama pejabat lainnya. Karena dia tuh enggak berkerbukan sebagai pegawai publik atau pegawai negeri. Jadi dia tuh cuma titlenya sebagai pejabat publik. Tapi dia belasiksin di Financial tuh dia mencari klien sendiri. Berkaitan dengan mencari klien nih gue penasaran nih. Sebenernya notaris tuh gimana sih cara notaris mencari klien. Ada gak sih yang kira-kira berkaitan gini tuh? Kalau gue sih jujur gue pengen jalanin banget tentang gitu ya. Tapi selama ini sih gue gak pernah sih denger. Ada kabar notaris-notaris nyari klien gitu. Atau yang pokoknya kayak... Nah itu karena ada aturannya. Jadi tuh di dalam undang-undang jabatan notaris. Ya itu gak boleh untuk melakukan promosi. Nah dikode. Ya dikode gak boleh untuk melakukan promosi. Jadi di masa lompatnya tuh dia ada larangan. Jadi gak boleh promosi dan publikasi. Melalui media cetak, elektronik. Maksudnya contohnya kayak memberikan bercanda selamat. Bilang-lisung kawat dan semacamnya itu gak boleh. Oh itu ternyata gak boleh ya. Gue kan udah tau tuh ternyata notaris gak boleh ya. Buat promosi. Terus gimana? Kalau misalkan dari klien. Padahal kan kerja notaris yang kita tau kan. Uangnya datang dari klien kan. Oh iya bener tuh. Jadi kalau ada yang gue tau sih. Karena mereka gak boleh promosi gitu. Jadi mereka tuh promosinya bukan promosi in mind the promosi. Maksudnya tuh promosinya tuh kayak dari mana mereka boleh pakai klien. Itu mungkin bisa dari kenalan ke keluarga gitu. Mungkin bisa berdasarkan kerja mereka yang profesional. Atau mungkin mereka yang bisa engage ke kliennya. Atau sesuatu yang kayak gitu. Jadi klien itu merasa percaya. Dan dia mungkin merekomendasikan si memkaris ini tuh ke temennya. Atau ke keluarganya. Atau ke orang yang butuh biasa memkaris gitu. Yang gue liat di. Tapi kalau kayak gitu gue liat ya sih. Kalau nggak salah di OLX gue pernah liat. Ada notaris yang menawarkan jasanya tuh. Menawarkan jasa kayak misalkan di. Pembuatan jasa akta perusahaan. Harganya sekian-sekian. Itu kira-kira gimana tuh kalau kayak gitu berarti. Padahal kan diaturannya. Yang kita tau tadi. Yang udah dijelasin. Gak boleh kan. Nah itu gimana tuh kira-kira. Tapi setelah gue sih kayaknya. Selain diberikan sanksi. Itu tuh kayaknya ada pengecualian. Kalian tau nggak pengecualiannya. Nah iya. Jadi ada pengecualiannya. Ada pengecualiannya tuh. Kalau misalnya lagi. Kalau bisa memberikan ucapan selamat. Labelan cengkawan dan semacamnya. Itu boleh. Tapi nggak boleh mencantumkan belar kita. Misalnya biasanya dari. Misalnya Donatan Saputra. Gak boleh menulisin belar MKN-nya. Nah. Jadi dia tuh bolehnya cuman. Ini doang. Apa namanya. Papan pelang nama. Yang biasanya nakuti. Tulisannya tentang. Itu dia. Ada pertentuan ukurannya juga. 20x50. Nah itu ditaruhnya. Cuman boleh dalam. Radius 100 meter. Dari. Kantor-kantaris tersebut. Nah. Dia juga boleh. Untuk. Dimasukkan ke dalam. Buku. Nomor Telepon. Yang dikeluarkan. Dari sini. Oh. Oh. Makanya. Kalau kita lihat. Prono-kantaris tuh. Semuanya sama gitu. Gak ada yang beda. Ukurannya. Dan tulisannya juga. Boge-rendu. Terus. Kenapa sih. Montaris tuh gak boleh. Yang warna-warna gitu kan. Lucu ya. Misalnya. Kalau boleh warna-warna. Oh ya. Terkait. Tadi. Ada yang bilang. Ada yang nomor-taris. Yang promosi. Ada yang nomor-taris. Ada yang nomor-taris. Kalau bicara sanksi. Sebenarnya. Di sini ada majelis pemeriksa daerah. Jadi majelis itu. Bakal memanggil. Notaris. Berdasarkan. Nilai kedudukan tersebut. Jadi. Misalnya ada. Notaris. Yang iklannya oleh situ. Itu wilayahnya dimana. Misalnya jangka timur. Berarti nanti majelis pemeriksa daerah. Itu bakal memanggil. Notaris itu. Untuk dimintai keterananya. Nah. Ini dimintai keterananya. Apabila si notaris itu. Seperti mengindahkan. Dari pemeriksaan oleh majelis pemeriksa daerah tersebut. Maka akan mendapatkan saksi. Yang pertama. Saksi moral. Otomatis. Montaris. Ibat. Lalu-lalu. Sama pekan sejawatnya. Sama notaris. Karena tidak diperbolehkan. Keclar. Tapi mereka tetap iklan. Semuanya itu tetap iklan. Dapat saksi ya. Nah iya. Yang kedua adalah. Saksi juridis. Jadi. Saksi juridis ini. Dalam bentuk teguran kisan. Dan teguran tertulis. Jadi kalau. Bisa. Mudahnya. Harus diimitkan ke tangan dulu. Sama majelis pemeriksa daerah. Terus. Ya. Bisa sanksi moral. Saksi juridis itu. Hmm. Oke gitu. Oke. Berarti sebenarnya. Kalau dari apa yang boleh simpulkan sih. Sebenarnya. Kalau untuk promosi notaris sendiri. Itu tuh gak boleh. Gak boleh sembarangan ya. Maksudnya. Memang sebenarnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Mempromosikan dirinya sendiri. Dalam bentuk. Ya mungkin. Promosi. Sebagaimana kita tahu. Gitu kan. Terus. Kalau untuk masalah. Apalagi itu juga berarti. Mereka punya aturan tersendiri ya. Gitu. Dan untuk masalah sanksi itu. Udah jelas diatur juga ya. Oke. Berarti. Sebenarnya. Profesi notaris ini. Menarik juga ya. Tapi. Kenapa. Sekarang. Gue tuh gak rasa. Kita tuh kayak. Masih. Awal banget gitu. Tentang notaris gitu. Ya. Maksudnya. Kayak. Masih banyak yang kurang tahu gitu loh. Tentang notaris gitu. Padahal dikasih dari kan. Anak untuk mobil. Oke. Berarti sebenarnya. Profesional life ini tuh. Menarik banget ya. Karena. Dia. Dibilang berjabat tapi. Dia gak. Gak berjabat dimana-mana gitu ya. Terus. Dia juga. Ternyata punya. Peraturan yang ready itu. Dia juga. Dalam peraturan perunan-perunan antika. Dan. Dia juga ada sanksi. Dan semacam. Yang diurusipun. Dia dilihatnya kayak. Kerjainnya segirian gitu. Tapi ternyata. Berkomunikas gitu ya. Oke. Serem banget sih. Basis kita hari ini. Iya. Serem banget sih. Jadi. Menurut gue. Kita jadi nambah insight juga sih. Tentang Makaris. Ternyata. Gue baru tahu nih. Makaris ternyata gak boleh promosi. Padahal. Terus. Gue baru tahu nih. Ternyata Makaris. Gak. Gak. Gak bisa promosi. Dan. Ternyata Makaris. Cara promosinya adalah. Dengan. Mulut ke mulut kan. Dari. Klien ke klien. Gak. Gak sih. Oke. Berani. Nambah hubung kita semua sih. Oke. Makasih ya. Teman-teman. Arya. Jona. Albi. Kita udah bisa diskusi sama Makaris kayak gini. Dan itu bener-bener nambah insightitasnya. Dan. Dan ya. Semoga terdepannya kita makin. Mengerti banyaklah. Tentang profesi-profesi di hubung. Oke. Kalau gitu. Makasih ya guys. Sudah bantengin podcast WJM KNI. See you. See you. also tune. Aaaah! Ya. Yeah. Bye bye. Y会 pienа governmentatik. Do you still like... That kill no Verse 2.